Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Garasi Duija Pada kesempatan kali ini Garasi Duija akan tunjukkan bagaimana Caranya ketika kita mengalami Check engine dan bagaimana caranya Kita untuk scan manual Disini akan saya berikan contoh dan disini Kita cabut untuk map sensor TPS dan IACV ya Dan berapakah jumlah ketipan yang terdeteksi nanti Disini map sensor sudah kita cabut TPS cabut dan IACV kita cabut Disini dia tidak akan berkedip Dan tidak akan menyala ya Karena kita tadi mencabut ketika Dalam keadaan mesinnya mati ya Disini kita akan coba nyalakan Dan dia nanti akan menyala check engine ketika Dia sudah beberapa putarannya Ya disini sudah menyala ya Berarti ECU sudah mendeteksi bahwa Ada kerusakan di sensor-sensornya Disini dia akan menyala terus sebelum kita reset Nah sebelum kita reset Ada baiknya kita scan dulu Untuk errornya di kedipan berapa Ya disini kadang-kadang Dia menyala terus jadi tidak ada mati Artinya untuk check engine ya Tapi disini kita hanya menyalakan sebentar Terus dia tadi terdeteksi check engine ya Dan sekarang kita akan coba lagi Nah kita coba Ya disini menyala ya Kira sekarang kita akan scan manual Jadi untuk Accord Maestro ya Maestro silo itu tempatnya sepertinya disini ya Kabel warna kabelnya adalah hijau sama orange Jadi untuk Ferio, Genio Jadi Civic itu sebelah sana Dekat-dekat dengan ECU ya Yang disini ECU Accord Maestro itu ECU-nya sebelah sini Terus itu adalah soketnya Dan sekarang kita akan jumper Nah disini Untuk warna kabelnya adalah orange sama hijau ya Hijau garis putih sama orange Dan sekarang kita cari kabel seperti ini Boleh kabel boleh kawat ya Jadi disini kita jumper seperti ini Ya Hanya seperti ini saja Dan sekarang kita akan coba membaca Berapakah jumlah kedipannya Ya jadi disini cara membacanya adalah seperti ini ya Jadi kedipan Kedipan seperti ini adalah nilainya 1 ya Jadi kedipan panjang itu seperti ini Jadi kedipan panjang itu nilainya 10 Jadi dia akan panjang Terus diam sebentar Terus dia nyalanya cepat lagi 1, 2, 3, 4 Berarti itu nilainya adalah 14 Sebagai contoh Tadi kita lepas untuk map sensor IHCV sama TPS ya Dan sekarang kita hitung secara bersama-sama Kita akan ulangi lagi Disini terbaca Berapa 1, 2, 3 Diam Berarti 3 Masalah pada 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya berarti 7 3 sama 7 1 Berarti 10 1, 2, 3, 4 Berarti 14 Ya Kita ulangi lagi 1, 2, 3 Diam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya 10 Ya ini kan panjang 1 3, 4 Ya Jadi jumlah kedipannya adalah 3, 7 sama 14 Ya Kode 3 itu adalah map sensor Jadi untuk TPS Dia kedipannya 7 Dan 14 adalah IHCV Jadi untuk akut maestro Dan mungkin kebanyakan Masih sama lah Dengan honda-honda yang lainnya Untuk kode kedipannya Nanti akan kita sertakan Di deskripsi Ya Dan tadi kita sudah sempat Untuk lepas sensornya ya Dan nanti kita akan Riset ECU Riset ECU itu ada 2 cara Yang pertama kita cabut Yang kedua Nanti kita akan tunjukkan Di video selanjutnya Ya Jangan sampai Ketinggalan Jangan lupa subscribe Like, komen, dan lain sebagainya Semoga ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih